disini yang diketahui ada roh atau masa jenisnya itu 8000 kg per meter kipik kemudian ada modul siongnya 2x10.11 N per meter kuadrat kemudian ada panjangnya atau L sama dengan 2 km nah km ini harus diubah ke meter jadinya 2x10 pangkat 3 meter nah yang ditanya adalah waktunya nah untuk menjawab ini kita bisa menggunakan rumus dari V sama dengan akar dari E dibagi dengan roh nah sekarang disini kita mencari nilai V nya dulu nah untuk mencari nilai V itu masih ingatkan rumusnya V itu sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu nah jarak ini bisa juga ditulis dengan L per T nah sehingga P disini bisa diganti dengan L per T nah jadi disini bisa ditulis L per T itu sama dengan Rho nah langsung aja kita masukkan nilainya L per T itu sama dengan E dibagi dengan Rho nah langsung aja kita masukkan nilainya L nya L nya tadi udah diketahui yaitu 2 dikali 10 pangkat 3 dibagi T nya ini yang ditanyakan ingat disini dikuadratin ya sama dengan E nya 2 dikali 10 pangkat 11 dibagi Rho nya 8 dikali 10 pangkat 3 oke nah disini bisa langsung dicoret 3 sama 11 masih ada 8 nah 8 disini 10 pangkat 3 sama 6 eh sama dikuadratin jadinya 6 sama ini jadinya 2 nah kemudian 2 disini juga bisa dicoret ini kan 4 2 nah disini berarti masih ada 2 sehingga kalau dituliskan tinggal 2 dibagi dengan T sama dengan 10 pangkat 2 dibagi dengan 8 nah jangan lupa ya T nya disini masih kuadrat nah sehingga untuk mencari T itu sama dengan akar dari 2 dikali 8 per 10 pangkat 2 jadi disini 16 dibagi 10 pangkat 2 nah 16 itu diakarin sama dengan 4 10 pangkat 2 diakarin jadi 10 pangkat 1 positif di bawah nah kita taruh diatas jadinya ini 4 dikali 10 pangkat min 1 detik atau sama dengan 0,4 detik nah ini adalah jawaban waktu yang diperlukan yaitu 0,4 detik selamat menikmati